Jadwal Liga 1 musim 2021-2022 mengalami sedikit perubahan atau tepatnya pergeseran satu hari karena adanya sejumlah pertandingan tunda gara-gara banyak pemain dari beberapa tim yang diserang wabah COVID-19 perubahan ini tak perlu diributkan atau kita maklumi saja karena memang kondisi force major atau kondisi darurat akibat pandemi COVID-19 semisalnya saya sampaikan perubahan tersebut yakni jadwal RMA FC melawan Madura United yang sedianya akan digelar 19 Februari dimajukan menjadi 18 Februari Madura United kemudian akan bertanding lagi pada tanggal 21 Februari untuk menjalani laga tunda lawan Persipura Jayapura selanjutnya laga Madura United versus Persita Tangerang pada jadwal sebelumnya harusnya digelar tanggal 23 Februari berubah menjadi tanggal 24 selanjutnya laga Persebaya versus Madura United dari seharusnya tanggal 27 berubah menjadi tanggal 28 Februari tak hanya pertandingan Madura United saja yang jadwalnya berubah untuk bulan Februari ini namun juga jadwal pertandingan-pertandingan klub lain mengalami perubahan untuk lebih lengkapnya ini dia daftar lengkapnya perubahan jadwal kompetisi Liga 1 antara tanggal 18 Februari hingga 1 Maret 2022 kenapa jadwal banyak yang mepet? nampaknya PT. LIBE, PSSI, dan semua klub Liga 1 bersepakat agar kompetisi musim ini bisa diselesaikan di bulan Maret artinya sebelum masuk bulan Ramadan kompetisi harus selesai ini tampaknya juga berkaitan dengan durasi kontrak para pemain Liga 1 dengan semua klub jika komitmen ini terlaksana maka kompetisi baru musim 2022 bisa segera dimulai karena info yang saya dengar juga kalau kompetisi 2021 selesai bulan Maret maka akan ada jeda selama sekitar 1,5 bulan artinya lagi kompetisi baru musim depan bisa dilaksanakan usai lebaran atau sekitar pertengahan bulan April 2022 bagaimana menurutmu? selamat menikmati selamat menikmati